What's up pessoal fans, welcome back to Time Out No Limits atau hashtag T No Limits Nanti kalian pasti akan ketemu, so itu aja Informasinya untuk No Limits Langsung aja karena kita membicarakan NBA Semakin panas dan semakin seru Setiap harinya, game pertama Yang kita akan bahas aja jelas, Phoenix Suns Berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan score 128-101 Artinya Phoenix Suns Still undefeated, gila banget ya 6-0 sekarang rekornya Di bubble, seperti biasa Devin Booker menjadi top scorer untuk Phoenix Suns Dengan 35 poin, dan dia melakukan Ini hanya dalam 3 quarter Saja, tadi dari quarter keempat Duduk tidak main sama sekali Jadi kalau tadi dia quarter keempat main, bisa 40 poin Gue yakin banget, dan kalian lihat 3 poinnya dia hampir di tengah lapangan Gokil banget si Devin Booker, memang On fire banget selama di bubble ini Tadipun dia sempat exchange comment Juga dengan Kendall Jenner, tapi hati-hati ya Devin Booker ya, biasanya yang messing With Kardashian ini kena curse nih, semoga aja Dia jadi curse breaker nih si Devin Booker Oke, dengan kemenangan ini Phoenix Suns semakin meramaikan, semakin Membuat tipis aja perbedaannya antara dia Dengan Memphis, Portland, dan juga Spurs Empat tim tersisa yang masih bisa lolos ke play in tournament Di Western Conference Oke, DeAndre Eaton hari ini Baru bisa main di quarter kedua Karena dia ketinggalan kemarin untuk mengikuti tes kesehatan Sehingga baru dapat clear setelah quarter 1 Jadi tadi pas quarter 1 itu sebenarnya Phoenix Suns ketinggalan 37-21 Tapi setelah DeAndre Eaton main di quarter kedua Wow, langsung berbeda banget momentumnya untuk Phoenix Suns Phoenix Suns memang pantas menang lah Tapi di game ini, karena oke si Thunder tuh Tidak ada SGA, Steven Adams, Daniel Galenery, dan juga Dennis Ruder Hanya ada Chris Paul aja dari starternya mereka yang bermain Seperti biasa, duet mudanya mereka juga impressive banget hari ini ya Duet mudanya Phoenix Suns, yaitu Cameron Johnson dan juga Mikael Bridges Yang masing-masing mencetak 18 poin Ini luar biasa menurut gue Dua pemainnya di The Bubble Bener-bener bisa kontribute banget untuk Phoenix Suns Lalu juga ada Cameron Payne yang juga masih konsisten menurut gue di Bubble Sekarang hari ini dia mencetak 14 poin Tapi gue gak boleh lupa juga dengan Dario Saric Menurut gue Dario Saric-nya juga Pemain yang wah kayaknya disukain banget nih Yang sama Monty Williams Dia berhasil mencetak 16 poin hari ini Oke, selama kemenang 6 kali ini Phoenix Suns luar biasa lho Mereka melakukannya without Kelly Oubre Jadi bayangin gak sih kalau Kelly Oubre bisa kembali lagi Wah, makin serem aja sih Phoenix Suns nanti Oke, next Suns akan lawan Philly Nanti itu akan ada di bagian prediksi di akhir video ini Dari Ocasey hari ini Darius Bessley mencetak 22 poin Dan Chris Paul mencetak 14 poin Sekarang ini Ocasey berada di posisi kelima Dan kemungkinan besar kayaknya akan stay disitu ya Sampai akhir musim nanti Oke, next Kita akan ngomongin Los Angeles Lakers yang berhasil menang Akhirnya dengan score 124-121 atas Denver Nuggets Jujur di quarter keempat ini gue nonton kayak Los Angeles Lakers lawan benchnya Denver Nuggets Ini menurut gue Fans Lakers harusnya agak khawatir ya Mereka susah payah loh mengalahkan benchnya Denver Nuggets di quarter keempat Itu hampir aja mereka kalah menurut gue Dan ini merupakan strategi kayaknya dari Mike Malone Dimana kayaknya mereka dia tuh pengen banget menaikkan Confident levelnya para pemain benchnya dia Agar nanti siap nih Jadi kalau di playoff ada game yang tight Misalkan pemain bintangnya mereka ada yang cedera Atau ada yang foul trouble Benchnya tuh udah siap banget untuk berkontribusi untuk timnya Dan Lakers hari ini beruntung sekali punya seorang Kyle Kuzma Menurut gue Kyle Kuzma ini udah siap banget untuk membantu Lakers di playoff Dia bener hari ini di quarter keempat sih crucial banget sih Beberapa kali memasukkan basket yang sangat penting banget Dan terakhir adalah 3 poinnya dia di sisa 0,4 detik yang membawa Lakers menang Dan kita akan ngomongin play itu menurut gue Play itu pinter banget yang dibikin oleh Frank Vogel Menjadikan Anthony Davis dan juga LeBron James sebagai pancingan Kayaknya juga lawannya si Denver Nuggets gak menyangka Kok yang mengambil tembakan terakhir itu Kuzma Dan ini pasti akan membantu banget untuk confident levelnya Kuzma Ini dia dipercaya untuk mengambil tembakan terakhir Bukan AD, bukan LeBron So ini juga salah satu move yang pinter banget dilakukan oleh Frank Vogel Hari ini Kuzma selesai dengan 25 poin LeBron James dengan 29 poin And AD dengan 27 poin Dan ini juga ada satu hal yang menarik menurut gue adalah Shootingnya Lakers kayaknya udah mulai ketemu ya 3 poinnya hari ini 14 dari 29 Gue yakin para fansnya Lakers lumayan seneng lah Ngeliat Danny Green hari ini udah lumayan 3 poinnya di quarter-quarter akhir tadi Lalu juga Dion Waiters juga hari ini juga cukup bagus So apakah fans yang Lakers perlu khawatir atau enggak Tapi nih dengan kemenangan seperti ini lawan Denver Nuggets Sedangkan dari Nuggets hari ini Semua starnya field goalnya rendah-rendah semua Gue gak tau kenapa juga ya Karena mungkin disimpen aja sama Coach Mike Malone MPJ hanya 6 field goal Tapi 6 dari 6 kok gue gak salah tadi Lalu Jokic hanya 7 field goal Sedangkan Jamal Murray hanya 10 field goal aja Dan gak jadi top scorer adalah PJ Dozier Waduh gue aja kagak pernah liat nonton Gak pernah nonton PJ Dozier Dia hari ini sesuai dengan 18 poin Kalau ada fansnya Nuggets yang ngerti apa yang sedang dilakukan oleh Coach Mike Malone Di pertanyaan ini Please komen di comment section Gue pengen mengetahui hal itu Oke sekarang game terakhir yang kita akan bahas adalah Miami Heat melawan Indiana Pacers Ini hype-nya tinggi banget sih untuk game ini Apalagi ini kan calon-calon jadi first round series nanti di Eastern Conference Lalu ada bumbu-bumbu Januari lalu kita tau saat Jimmy Butler lagi ngedrive Tangannya ditarik sama TJ Warren sehingga terjadi pertikaian Ada trash talk banyak Tapi hari ini yang memenangkan perangnya adalah Jimmy Butler Oke Jimmy Butler hari ini 19 poin 11 rebounds 5 assist dan 4 steals Ini dia lakukan setelah miss beberapa game Miami Heat Menurut gue ini luar biasa banget sih permainannya Jimmy Butler Dan dia bener-bener melimit pergerakannya TJ Warren di pertandingan ini Padahal memasuki game ini sih gila ya TJ Warren is probably the leading scorer dan juga the most talk about player Dengan rata-rata 34,8 poin per game Tapi di game ini dia hanya mencetak 12 poin saja Gue kecewa banget sih sama Pacers di game ini jujur aja Karena gue tuh expect mereka bisa compete Dan ini akan menjadi game yang seru banget Tapi ternyata jauh banget scorenya Dan di bawah kedua pun Si Pacers itu tidak mencoba untuk go to atau run a play They didn't even try to run a play for TJ Warren Dan juga menurut gue Miles Turner Agak kurang ya mainnya sekarang ya Miles Turner dia kayak kurang agresif gitu Menurut gue BAM Adebayo bener-bener bantai banget sih Walaupun dia cuma 10 poin Tapi menurut gue impactnya BAM Adebayo di game ini tinggi banget sih Untuk Miami Heat untuk membawa kemenangan hari ini Oke Hari mereka ini kalau nggak salah ntar hari Jumat Berarti hari Sabtu sini ya Mungkin hari, pokoknya weekend ini mereka akan ketemu sekali lagi Hopefully si Pacers ini bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit Oke setelah game ini banyak sekali trolling yang dilakukan dari fans Dari pemain Kita ngomong dari fans dulu Fans itu trollingnya yang pertama adalah Victor Oladipo tadi sempat ngobrol-ngobrol sama pemain Miami Heat Terus ada yang ngomong Oke we're gonna take Oladipo too Wah jalan-jalan udah mau mulai nih recruiting Siapa tau Oladipo mau pindah ke Miami Heat nantinya Lalu ada yang bikin gambar fotoin jerseynya Jeremy Lin sama TJ Warren Ini artinya mungkin adalah hype-nya Akan seperti Jeremy Lin yang waktu itu ada Linsanity Terus tiba-tiba redup Nah itu mungkin adalah maksud arti dari gambar ini Dan yang terakhir ya Jimmy Butler Langsung ngepost mood di Instagramnya dia sambil joget-joget Biasa lah Jimmy Butler tuh emang jago sih Kalau soal-soal ngeledek seperti ini Dia emang pinter banget Tapi itu lucu sih videonya dia joget-joget I was very entertained sih dengan itu Oke Ada dua game lainnya Hari ini yaitu Dallas berhasil mengalahkan Utah Jazz Dengan skor 122-114 Tanpa Luka Doncic ya Utah Jazz masih kalah Dan juga Toronto Raptors hari ini berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks Dengan skor 114-106 Gila Kalian liat gak dangnya Chris Boucher Chris Boucher ini gila banget sih Gue bilang nih bisa jadi salah satu pemain Yang Aduh mahal lah nantinya lah Dia juga ceritanya tuh Perjalanannya sampai NBA sangat Ini banget sih Sangat Bukan unik ya Sangat Apa ya Sangat Kok gak salah tuh dia juga susah banget lah pokoknya dulu terus Tiba-tiba jadi pemain NBA sekarang dengan usahanya dia Dia bener Sangat apa ya Kok gue hilang kata-kata ya Hehehe Nanti kalian bisa tulis di komen section kata apa kira-kira yang gue cari untuk Chris Boucher Oke Prediksi semua Jelas Salah semua 0-3 Gue sudah menerima hari ini Hujatannya semua dengan prediksi gue Tapi kayaknya prediksi ini Banyak yang suka ya Kayaknya Jadi salah satu Part Di time out yang ditunggu-tunggu banget Oke Mungkin ntar ke tahun depan Kalau NBA mulai Kita bikin prediksi ini Jadi sesuatu yang tiap hari kita akan bahas ya Oke Game pertama besok Kita ada 7 game besok Tapi ada beberapa yang udah gak bermakna Jadi gue pilih yang bermakna aja Game pertama adalah Rockets lawan Spurs Jelas Nah Spurs akan mati-matian pasti Untuk menang Karena kita tahu Sunset menang terus Mereka gak mungkin punya option untuk kalah Ini udah tinggal Rata-rata tinggal 3 game-an lah ya Untuk bermain Jadi semua game ini akan penting banget Walaupun besok tanpa Derek White Menurut gue besok Spurs Harusnya bisa menang nih Karena Gue expect The John Timoree Dan juga Lonnie Walker Untuk step up Kalau Mark Drozon Gue udah yakin lah Dia kayak bisa lah 20 poin lebih besok Dan juga hopefully Si Rudy Gay Rocky Hopefully Padilla Mengharapkan Rudy Gay besok bisa 16 poin 18 poin untuk Spurs Nah Walaupun besok Memang Eric Gordon Juga Russell Westbrook Expected to be back Tapi gue masih megang San Antonio Spurs Untuk menang pertandingan besok Next Ada Phoenix lawan Philly Udah lah Gue pegang Phoenix aja deh Daripada Gue pegang Pegang lawannya Phoenix Kalah terus Udah 2 hari terakhir 3 hari terakhir ini Gue pegang Phoenix Besok menang Philly kayaknya mental Pemainnya agak down Harusnya sih Karena Joel cedera Ben Simmons cedera Sedangkan Phoenix lagi On fire banget So Hopefully Phoenix menang ya Kalau gue Phoenix Besok kalah sih Berarti gue bikin mereka Kalah Itu bakal prediksi gue Suka ngejing sekarang-kadang Oke Portland lawan Dallas Ini semoga besok Donchish diserahatin lagi ya Biar Portland punya kesempatan Menang lebih besar Karena gue menjagokan Portland Untuk masuk playoff Karena menurut gue Untuk Portland masuk ke playoff Itu lawan Lakers Di bawah pertama Pasti akan Tontonan yang seru banget Jadi gue mengharapkan besok Portland akan menang Melawan Dallas Mavericks Terakhir Oh belum terakhir Iya terakhir besok Boston lawan Memphis Boston lawan Memphis Ini gue gak tau Boston akan mengistirahatkan Pemainnya atau tidak Karena mereka udah pasti Third seed Jadi Gue feelingnya sih Kayaknya besok mereka Istirahatnya pemain Jadi Memphis besok Akan memenangkan pertandingan Oke Jadi gue besok pilih Empat game Ada Spurs Gue pilih Suns Portland Dan juga Memphis Wah jadi ini gue pegang Yang empat-empatnya Ini ya Yang sedang menyebutkan Play internemen Di Western Conference Tanpa sadar Oke Sekarang ada berita dari Staff Curry Staff Curry ini Baru dapet berita dari Baru saja mendapatkan Deal Kayaknya dari Under Armour Untuk membuat brandnya Dia sendiri Jadi ini seperti Air Jordan Gue belum tau namanya apa Mungkin namanya Staff Curry aja Lainnya Tapi yang pasti ini Menurut gue akan sukses banget Karena Staff Curry itu adalah Seah satu pemain yang Paling populer saat ini Di NBA Jadi mereka pasti akan Memanfaatkan momentum ini Dan memang Ini akan menjadi salah satu Pemain mungkin The best shooter ever Staff Curry Jadi gue yakin Barangnya dia pasti Akan laku banget Saat dia bikin brand sendiri And sekarang kita pindah Ke berita lokal Oke Oh sebelum kita pindah Berita lokal Ada catatannya disini Gue hampir lupa Itu NBA Awards Sudah banyak yang nanyain Kapan gue bikin prediksi NBA Awards Gue akan bikin Mungkin Kok gak besok Lusa kok gak weekend Gue gak bisa janji Tapi yang pasti Gue akan bikin Sebelum mereka Announce Pemenangnya Kalau gak salah Mereka akan announce Pemenangnya itu adalah Saat NBA Playoff Game pertama Di NBA TNT So Hopefully I can do it And Sekarang kita pindah ke berita lokal Ada berita dari West Bandits Wah gue udah telat banget nih Tanggal 5 Agustus itu Mereka udah resmi Bekerja sama dengan Kota Solo Jadi namanya akan menjadi West Bandits Solo West Bandits Seperti yang ketahui Gossip ya kencang banget Akan naik ke IBL Musim datang ini Jadi siapa tau Home base-nya akan di Solo Karena menurut gue Solo ini udah haus banget Tama basketnya Kita tau dulu Ada Bineka Solo Jadi Menurut gue Kalau Bineka pindah ke Solo ini Akan membangkitkan Gairah basket lagi Apalagi Gue waktu nonton Piala Presiden di Solo itu Menurut gue Antusiasnya tinggi banget Banyak sekali fans basketnya Di sana Jadi this is a good place Gue suka banget sih Ke Solo Waktu itu I was I really enjoyed My time di Solo So hopefully One day gue bisa Lagi pergi ke Solo Untuk menonton basket And yang terakhir Gue mau share aja Video seorang pemain muda Namanya Alex Putra Umurnya masih 14 tahun Jujur gue baru nonton Dia sekali doang Waktu itu Tapi waktu itu Dia dapet menitnya Gak terlalu banyak Tapi Gue yakin Abis ini Dia kayak udah 3 bulan ini Selama karantina ini Dia bekerja keras sekali Di rumahnya Latihan terus Jadi gue yakin Abis ini dia akan improve Banget gamenya Dan kalau kita bisa lihat Di videonya aja Dia lompatannya udah Semakin tinggi Ini umur 14 tahun loh Udah bisa ngedang Hampir bersih Walaupun bolanya belum masuk Tapi gue kasih kredit Untuk dia Untuk mencoba Dan inilah Proses yang harus dijalankan Gue yakin Kedepannya mungkin Nanti umur 15 tahun 16 tahun Dia pasti akan bisa Nombok dengan bersih So guys Itu aja videonya Untuk time out hari ini Semoga benar-benar Bermanfaat Dan hopefully you guys Semakin rajin aja Nanti nonton time out Tiap harinya ya Thank you banget Yang setiap hari Sudah selalu setia juga Menonton time out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace